Pagi buta, Mira sudah sibuk memasak di dapur. Aska melangkah menuju meja makan dan cukup terkejut melihat Mira mengiris wortel. Apa yang kamu lakukan? Tanya Aska datar. Mira menolehnya sebentar lalu kembali mengiris wortel. Memasak. Balas Mira singkat. Kamu gak perlu memasak. Aku membayarmu hanya untuk melayani kudiranjang. Tegas Aska. Banyak sayuran di kulkas yang sepertinya sudah lama tidak dimasak. Karena itu aku memasaknya. Ujar Mira. Aska mengalihkan pandangannya ke arah lain. Mira mematikan kompor. Ia menatap Aska tajam. Nanti malam tolong izinkan aku menginap di rumah sakit. Aska tak menjawab. Mira mengertikan bahwa laki-laki itu menyetujuinya. Ia kembali membuka kulkas. Mencari sesuatu yang lain untuk dimasak. Sebenarnya ia malu berhadapan dengan Aska. Apalagi mengingat momen panas semalam. Namun ia berusaha tenang dan membiasakan diri dengan kehidupannya sekarang. Meski menjadi simpanan seorang pria sama sekali bukan suatu kebanggaan dan ia sadar. Itu adalah pilihan yang salah. Mira bersiap keluar rumah untuk membeli beberapa novel. Ia mematuh diri di cermin. Memastikan bahwa tak ada satupun yang kurang dari penampilannya. Ponselnya berbunyi. Ia mengambilnya dan membaca satu pesan dari nomor asing. Hai Rhea. Masih ingat aku? Aku pernah datang ke apartemen kalian dan Gavin menciumku di sana. Saat itu kalian baru menikah. Aku cuma ingin bilang bahwa sejak lama aku menyukai Gavin. Sepertinya Gavin juga menyukaiku. Hari ini aku dan dia janjian bertemu di kantornya. Kalau kamu tak percaya, datang saja ke sini. Jangan bilang ke Gavin jika kamu akan datang. Jika kamu ingin tahu kelakuan suamimu di belakangmu. Hati Rhea memanas membaca pesan itu. Tentu ia ingat wanita itu. Gladysa. Perempuan berpakaian terbuka yang sangat menyebalkan itu. Ia ingin mendatangi Gavin saat itu juga dan membuktikan ucapan Gladysa. Hatinya tak tenang. Rasanya ia tak percaya bahwa Gavin tega mengkhianatinya. Aska mengatur rencana bosuk ini jauh-jauh hari sebelumnya. Ia memiliki rangkaian teman yang menghubungkannya dengan Gavin. Ia mengenal Gladysa dan tahu bahwa gadis itu menyukai Gavin sejak lama. Ia juga mengenal beberapa bawahan Gavin. Bahkan pria itu melakukan pendekatan dengan office boy yang biasa membuatkan minuman untuk Gavin. Dia jadikan office boy dan Gladysa sebagai boneka yang siap melaksanakan instruksinya. Imbalan besar membuat dua orang itu gelap mata dan menerima tawaran Aska. Ketiga, orang itu saling bekerja sama begitu apik demi menjebak Gavin. Office boy akan mengantar minuman setelah Gladysa tiba di sana. Tak sulit untuk Gladysa bertemu dengan Gavin. Ia memberi kabar pada Gavin bahwa dirinya akan menemuinya di kantor karena ada urusan penting yang ingin ia bicarakan. Mira, juga beberapa karyawan lain sudah mengenal gadis itu karena semasa Gavin lajang. Dia kerap mendatangi Gavin di kantornya. Semua berjalan sesuai rencana. Office boy bernama Andri itu mengantarkan minuman untuk Gavin. Laki-laki itu tak pernah mengetahui bahwa dalam segelas air tersebut sudah dibubuhi obat perangsang. Kebiasaan Gavin selalu meminum minumannya setelah office boy mengantarkannya. Saat itulah Gladysa masuk. Gavin tak curiga sedikitpun akan niat busuk Gladysa. Ia mempersilahkan gadis itu untuk duduk. Gladysa menjelaskan bahwa kedatangannya menemui Gavin adalah karena ia ingin ikut menanamkan saham di perusahaan Gavin. Dan ia tak tahu bagaimana prosedurnya. Ini adalah bagian dari rencana askah. Laki-laki itu tahu, Gavin tak akan melayani Gladysa jika hanya ingin membicarakan hal pribadi. Karena itu ia meminta Gladysa berpura-pura tertarik dengan investasi saham di perusahaan Gavin. Sejenak, Gavin menulisik kerat wajah Gladysa yang menunjukkan keseriusannya. Tentu Gavin mendukung langkah temannya ini untuk memulai memikirkan masa depan dengan terjun ke dunia investasi saham. Pasalnya, Gladysa dikenal suka hura-hura. Kamu tahu kan sumber penghasilan yang kamu peroleh dari investasi saham ini? Gladysa mengangguk pelan. Jemarinya menyela rambutnya dan menatap pria itu dengan tatapan sensual. Gavin yang sudah meminum air yang telah dibubuhi obat perangsang oleh Andri, merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Tiba-tiba ia merasa gerah. Fokusnya kacau karena belahan kera Gladysa yang rendah memancing perhatiannya. Keuntungan yang akan kamu peroleh nanti bisa dari capital gain, atau selisih dari harga pembelian dan penjualan saham, atau dari dividen yang akan diberikan perusahaan, kecuali jika perusahaan rugi, kamu nggak akan dapat. Gavin menghentikan ucapannya. Rasa gerah itu semakin menyiksa. Ia merasa aneh. Hanya melihat Gladysa mengenakan pakaian seksi, seketika hasrat seksualnya seakan perlahan naik ke puncak. Gladysa tersenyum. Ia yakin Rhea sudah hampir tiba ke kantor jika menghitung dari jam ia mengirimkan pesan WhatsApp. Gadis itu berdiri dan melangkah lebih dekat pada Gavin. Tanpa canggung, ia duduk di pangkuan Gavin. Gavin terkesiap. Ia tak menyangka gadis di hadapannya berani duduk di pangkuannya dan membelai pipinya. Tolong Gladysa, menyingkirlah. Gavin merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Peluh perlahan menetes. Fantasi seks tiba-tiba mengacaukan pikirannya. Dia tak mengerti kenapa dia tak bisa mengendalikan hasrat seksualnya yang semakin membumbung. Aku masih menyukaimu, Gavin. Dan aku yakin, kamu tertarik padaku. Gladys membuka kancang atas ke meja Gavin. Segera Gavin menepis tangan gadis itu. Ia tahu, ia harus meminta Gladysa untuk pergi dari ruangannya sebelum hilang akal. Gavin merasakan sesuatu yang aneh, dan ia seperti tak berdaya melawan gejolak birahi yang tiba-tiba menguasai. Jangan tolak aku, Gavin. Istrimu tak akan tahu. Aku biasa memuaskanmu saat ini juga. Gladysa membuka kancing blazernya sendiri. Gavin mencoba mendorong tubuh Gladysa. Pergilah dari sini. Aku tak akan menghianati Rhea. Brak. Suara pintu terbuka. Begitu tahu sosok Rhea mematung di depan pintu dengan mulut terbuka dan mata menatap tajam, Gladysa memeluk erat leher Gavin dan menciumnya. Gavin terperanjat. Ia sama sekali tak mengantisipasi gerak tangkas Gladysa yang tak bisa ia cegah. Lebih terperangah lagi, kala Gavin menyadari kedatangan Rhea yang tiba-tiba terisak melihatnya bersama Gladysa. Gavin mendorong tubuh Gladysa hingga gadis itu tersungkur. Ia berdiri dan berusaha mendekat pada Rhea. Rhea, ini gak seperti yang kamu lihat. Sungguh, posisi yang sulit untuk Gavin. Di satu sisi, ia sedang berusaha mengendalikan hasrat seksual yang terus-menerus menyerang. Di sisi lain, ia tak ingin Rhea salah paham. Selama ini aku salah menilaimu. Rhea menitikan air mata. Ia berbalik dengan langkah seribu. Hatinya hancur, patah berserakan. Sungguh menyakitkan dihanati oleh seseorang yang begitu ia percaya. Rhea berlari dengan isak tangis yang begitu mencekat. Tak peduli para karyawan menatapnya heran. Gavin berusaha mengejar Rhea dengan situasi yang begitu sulit. Keringat terus mengucur dan ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Sementara itu, Gladysa tersenyum puas karena berhasil melaksanakan misinya. Mira memasukkan baju ganti ke dalam tas. Samar-samar, ia mendengar suara Asuka yang tengah berbincang sambil menempelkan telpon di telinganya. Bagus. Aku yakin Rhea akan meninggalkan Gavin. Ia benci pengkhianatan. Mira mengeringit. Ia teringat kejadian siang tadi saat istri atasannya itu berlari keluar dari ruangan sang atasan dengan mata basah. Gavin berusaha mengejarnya. Kini ia bertanya. Apa itu semua ada hubungannya dengan Asuka? Asuka masuk ke dalam kamar. Ia terpaku melihat Mira yang telah selesai berbenah. Aku berangkat dulu. Mira hendak menginap di rumah sakit. Asuka berjalan mendekat. Ia mengusap pipi Mira lalu mencium lembut bibir wanita cantik itu. Ditekannya tengkuk Mira agar ia bisa memperdalam ciumannya. Pria itu melepaskan ciuman itu. Sedang Mira sedikit menunduk. Satu hal yang sangat ia takutkan adalah jika ia melibatkan perasaannya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Mira mengingatkan dirinya. Hubungannya dan Asuka tak lebih seperti wanita panggilan dan pelanggannya. Tak akan bertahan lama. Aku sebenarnya ingin kamu tetap di sini. Tapi tak mengapa. Malam ini aku izinkan kamu untuk menginap. Besok berjanjilah untuk kembali menemaniku. Mira mengangguk pelan. Rasanya berat bagi Asuka melepas Mira meski hanya semalam. Ia kembali mencumbu bibir wanita yang telah ia klaim menjadi miliknya. Ciuman itu semakin dalam dan gerak tangannya sudah mulai bergerilya dilekuk pinggang Mira. Wanita itu menarik mundur bibirnya agar terlepas dari panggilan Asuka. Ia mengusap bibir Asuka kalau wajah tampan itu kembali mendekat. Aku harus pergi. Ibu dan Ua sudah menungguku. Ujar Mira tenang. Asuka mengangguk. Baiklah. Besok kembalilah ke sini. Mira mengangguk pelan. Aku akan penuhi tugasku. Aku tidak akan lari darimu. Asuka mematung memandangi langkah Mira yang keluar dari pintu. Ia percaya. Mira tak akan melanggar kesepakatan yang pernah mereka buat. Ia teringat akan rencananya yang telah berhasil memporak perandakan hubungan Gavin dan Rhea. Senyum culas terlukis di wajahnya. Ia yakin kehancuran Gavin telah dimulai dan tak akan bangkit lagi.